Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Projek Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film yang sebaiknya tidak ditonton selama bulan Ramadan. Selama ibadah puasa di bulan Ramadan kita pastinya tidak hanya melatih rasa lapar dan haus. Namun juga segala macam bentuk nafsu dunia. Salah satunya adalah menonton film-film di bulan puasa. Tujuannya sederhana, agar ibadah kamu berjalan tidak sempurna. Nah, kali ini saya akan membantu kamu, agar puasa yang akan dijalankan berjalan dengan sempurna. Oleh karena film-film berikut ini sebaiknya tidak kamu tonton dulu selama bulan puasa. Terima kasih telah menonton! Satu, Basic Instinct. Bagi kamu yang sering memerhatikan setiap detik adegan dalam film, maka Basic Instinct adalah salah satunya. Film yang digarap Paul Verhoeven ini diperankan dengan apik oleh Michael Douglas dan Sharon Stone. Selain acting yang mantap, film Basic Instinct juga banyak menampilkan adegan-adegan yang menampilkan isi di dalam rock Sharon Stone. Banyak adegan seks dan kekerasan di dalam film ini. Namun, yang dominan tentu saja adegan-adegan seks yang ditampilkan di dalam film ini. Cukup sukses menggoda ketika dirilis pada tahun 1992, film ini ditampilkan kembali melalui judul Basic Instinct 2 pada tahun 2006. Tetap saja adegan-adegan seksnya memang mengundang banyak momen-momen yang tidak bisa dilupakan. Film ini yang sebaiknya dihindari jika ingin bulan puasa kamu berjalan dengan lancar. 2. American Fai Cho Setiap menonton film pastinya kita sering terkejut dan mengungkapkannya dengan bahasa yang kasar. Nah, film American Fai Cho yang dirilis pada tahun 2000 punya potensi membuat kamu terkejut dan mengucapkan kata kasar. Imbasnya adalah kuasa kamu bisa saja batalkan. American Fai Cho itu film yang bisa dibilang sangat kasar. Ada banyak adegan seks yang benar-benar terlihat nyata dan tentu saja, beberapa adegan kekerasan yang memang membuat kamu akan sehingg mengumpat. Jadi sebaiknya hindari nonton film ini ya. 3. Rata Toile, 2007 Film di bulan puasa lainnya yang harus kamu tahan untuk ditonton sementara waktu adalah animasi kom sedi yang sebaiknya kamu hindari jika tidak kuat menahan rasa lapar dan haus. Film ini menampilkan sosok juru masak yang dibantu oleh seorang tikus untuk menjalankan bisnis restorannya. Hampir di setiap adegan, film Rata Toile menampilkan adegan-adegan tentang mengolah dan menghidangkan berbagai makanan lezat. 4. No Reservations Jalan cerita film No Reservations adalah tentang Kate Armstrong yang merupakan seorang pimpinan chef di sebuah restoran. Kemampuan memasaknya akan membuat kamu tidak bisa berpaling dari makanan-makanan lezat yang siap menggoda kamu selama bulan puasa. Selain itu, film ini akan mengajarkan kamu tentang bagaimana cara mengendalikan emosi. Karena Kate Armstrong pada dasarnya adalah seorang chef yang sangat temperamen dan pemarah. Jadi, nonton film yang satu ini sebaiknya dilakukan setelah kamu berbuka puasa saja. 5. Juli Julia Film ini menceritakan kisah legenda kuliner Julia Childs. Sisi baik dari film ini mengajarkan kita bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan dalam dunia kuliner dibutuhkan lebih dari sekedar kemampuan meracik menu masakan. Masih banyak sisi lainnya yang membuat kamu bisa belajar banyak tentang dunia kuliner. Sementara itu, sisi negatifnya adalah kamu tidak akan kuat menaharan godaan tentang berbagai makanan yang disajikan oleh Julia di dalam film ini. 6. Let's Tengo in Paris Film yang tidak kalah brutalnya dengan American Pai Cho Bahkan sang sutradara Bernardo Bertolucci dipenjarakan selama 4 bulan karena cerita di dalam film ini. Film yang diperankan oleh Marlon Brando ini menceritakan banyak adegan perkosaan yang sangat kasar. Selain menggoda nafsu, kamu bisa saja mengumpat dan membuat puasa yang sedang dijalankan menjadi batal. Jadi sebaiknya hindari menonton film ini ya. 7. Chef Film yang satu ini cukup unik. Film ini disutradari, ditulis naskah dan dipernahkan oleh John Favreau. John berperan sebagai Carl Chasper, yang sedang berjuang menyelamatkan nasibnya setelah mendapatkan kritik dari pengamat kuliner dan membuat karir Carl menjadi hancur. Carl harus memulai kembali perjalanan karirnya dengan menyediakan layanan food truck. Satu hal yang penting kamu untuk ketahui bahwa film ini menghadirkan banyak hidangan jalanan hingga hidangan restoran yang memang sulit diajak berkompromi dengan rasa lapar di bulan puasa. 8. Trilogi Fifty Shades Film ini diadaptasi novel laris Fifty Shades. Ada tiga seri yang diceritakan di dalam filmnya. Pertama Fifty Shades of Grey, Fifty Shades of Darker, dan Fifty Shades Freed. Tiga trilogi film Fifty Shades ini menceritakan kisah Anastasia, Anna Staley, Dakota Johnson, yang bertemu dengan seorang miliarder muda berusia 27 tahun, Christian Grey, Jamie Dornan. Keduanya kemudian diceritakan jatuh cinta dengan cara yang tidak biasa. Grey yang seorang pengusaha ternyata punya fantasi seks yang tidak bisa ditahannya. Hasilnya, Anna terbawa suasana dan selalu menyukai fantasi seks dari Grey. Cerita ini terus berlanjut hingga film terakhirnya, Fifty Shades Freed, di mana Anna dan Grey akhirnya menikah. Namun, yang bisa membuat film ini membatalkan puasa kamu adalah karena banyak adegan dewasa, vulgar hingga seks yang brutal. Oleh karena itulah film ini tidak pernah tayang di bioskop Indonesia. Namun, beberapa di antara dari kamu pasti sudah menyaksikan film-film yang banyak dengan adegan seks aneh melalui layanan streaming. Jadi, jika ingin bulan Ramadan kamu berjalan lanjar, sebaiknya hindari nonton film ini di bulan puasa ya. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!